Terus gak mandi, ampe keleleran, ampe bau Saya justru berharap nanti kita bisa berdiskusi di on-site ya Di dunia nyata Pak Bomo mempilih pendeta terbaikan Dan mungkin si Gracia Velo, Kono Udelo, Bani Terjemahan Saya hanya dua orang, saya dan Ustadz Wapi Silahkan Pak Bomo mempilih siapa? Mau Bambang Nur Sena, mau si Gracia Velo Tantang dalam bahasa Arab, Pak Tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani, tidak bisa Arab Kamu bisa bahasa Arab? Bisa Oke, udah Kalau kamu berdebat bagaimana kalau saya undang kau ke Papua Barat saja, boleh gak? Ngapain ke Papua, Jakarta? Silahkan Loh, disana kan kadron, disitu kan kadronmu banyak Kalau kalian nangis, cengeng lagi Kalian kan kalau nangis kan cengeng? Pak Kau kan cengeng? Ini orang Eh, semuanya ini, kau bebaskan Muhammad Kaci dulu Barisaki Jakarta berdebatkan kau Kau bebaskan Muhammad Kaci dulu Apa? Korelasinya? Korelasi karena mulutmu tuh mancur, monyong Mulutmu monyong Lihat kan salah-salah sekitar korang Tidak berani kan? Tidak berani Kau bebaskan dulu Muhammad Kaci, barusnya ke sana Bagaimana surga telah detang? Ya sudah Kerjaan surga bagi bangsa Israel Tidak ada keselamatan sama, tanya dulu Kau jelaskan dulu Eh, Bu Sofiatul Mau bilang apa, Bu Sofiatul? Ayat, Pak Mau bilang apa, Bu Sofiatul tadi? Jangan mau selamat datuk Sofiatul itu kan pesundal Suka Saya, Bu Dini, Bu Dini sudah tahu Sofiatul itu pesundal Ya, suka Salome Satu lubang lima, rame-rame Oh, dasar kamu Tidak mengajar kamu Mulutmu yang pesundal, Nandar Nandar Eh, Nandar Ajaran ibu Islam itu pesundal Salome Ya, gini aja Nandar Nandar Saya tantang bahasa Arab Dengan usaha madak Nandar Nandar, gini aja Nandar Nanti saya dan Ibu Sofiatul Ya Kau lawan saya besok Saya bikin tamel Saya dan Ibu Sofiatul Kau lawan saya dan Ibu Sofiatul Oke Kau hancurkan saya punya channel Kau hancurkan saya punya channel Nandar Nandar, dengar dulu Oke Nandar, begini Nandar Apakah firman Tuhan Menjelma menjadi manusia Yesus Oke Berdasarkan prespek Oke, dengar saya tanya kau dulu Saya kasih kopir dulu Islam adalah pesundal Islam adalah salome pesundal Oke, saya kasih kau Nandar Kau tolong jawab ya Kau tolong cari jawaban Kenapa sampai Nabi Nuh Bahtaranya 7 hari baru air bah Silahkan, kau tolong jelaskan Kenapa sampai 7 hari 7 hari Kalau kau bisa menjawab Saya akan stop jadi Youtuber Nanti Orang Yohanes 10 ayat ke-34 Atau saja salah Yesus Kau jawab Kau jawab saja Nandar Anda juga jawab Yohanes 10 ayat ke-34 Yesus mengatakan Bukankah di dalam kitab Taurat Muter tulis Aku telah berfirman Kamu adalah Allah Yesusmu saja Salah Kutip ayat pada Dalam Taurat Ada ayat yang dimaksud itu Justru ada di dalam kitab Itu salah kamu Kamu salah Kamu salah Kamu salah Pemahamanmu salah Nanti kamu masuk Sekarang saya tunggu ya Ya oke teman-teman Lanjut 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 Bahwa Nandar itu seorang gigolo Sopi Nandar adalah seorang gigolo Salome Ya Yonatan Nandar adalah seorang gigolo Janda penyuka janda Anak janda mutaah Nandar Yonatan Nandar adalah anak Hasil mutaah Sopi Apa yang disampaikan Nandar itu Itu pendeta HTD Hendritan mengatakan Anda Itu bukan Hendritan Keluar saja dulu Madia Dikeluarkan aja dulu Madia ini Pak Yang ngolok-ngolok Anda itu Nandar cuma menyampaikan Kolok saya apa hubungannya Saya tanya Kapan Hendritan kenal sama saya Ya gak tau Tapi itu Dari argumen video yang dibuat Hendritan seperti itu Gitu loh Mengatakan Anda itu Hasil mutaah Madia Kamu tuh Hasil mutaah Madia sebentar Bu Sopi Bu Sopi Nanti kalau kau ketemu Hendritan di channelnya Aditya Pak tolong ketemu Hendritan Pak Bobbom Hasil mutaah Kalian ya Kasih kasih tau dia Saya nantang dia ya Ternyata Kalau ketemu Nah Itu Dia itu Bukan pendeta Dengar ya Dia bukan pendeta Dia itu Savilians Saya tau dia ya Dia itu Savilians Ya Saya harus tampilin Karena Saya harus tampilin Dia Masuk Ambilan dia Dan firman Tuhan Ya Kasih tau dia Dia itu bukan pendeta Pendoti Ya Saya tau itu Hendritan Hendritan kalau Dengar saya Saya tantang Saya tantang Kalau Hendritan Masuk sini Ngomong Kalau dia kenal sama saya Kapan pernah ngomong Ketemu saya Saya tantang Kamu di olok-olok lho Kamu di olok-olok Itu bukan saya Memangnya nama saya Sofiatul Kalau dia kenal sama saya Otomatis dia gak akan Memakai nama Sofiatul Iya Bodoh sekali Kadron itu Bodoh sekali Bodoh sekali Kadron Tapi bukan Nandar Nandar itu anak hasil mutaah Tau gak Nandar itu menyampaikan Apa yang disampaikan Anu Pak Sekarang saya tanya Kalian itu sudah menyebarkan Kabar bohong Kenapa Karena saya mengungkap Kebusukan Islam Kamu ngerti Dan kalian tidak bisa Membantahnya Dan nantai yang disampaikan Nandar sudah kepanasan Ayo bakal ditelepon saya Bu Sofiatul Tanang aja Karena Islam itu sudah terbongkar Kebusukannya Sofiatul nanti Anu Jawab aja Pendeta HTD itu Dalam video Di channel Sejak kapan HTD kenal sama saya Itu loh yang saya tanyakan Kok saya harus Mengkonfirmasi Sesuatu yang saya Tidak terlibat Dan tidak kenal Sejak kapan Joswatewu Kenal sama saya Itu loh pertanyaan saya Kalian tuh yang Menuduh Yang harus membuktikan Kalau saya Menuduh kamu Mutaah Kamu hasil sinah Itu ada di dalam Quran dan hadismu Memang kalian itu Hasil mutaah Memang Mukanya sinandar itu Bengkok-bengkok Karena mama Bapaknya banyak gitu Makanya mukanya Gak jelas Itu Melakukan akat Atau jual beli Pernikahan Itu di dalam Ajaranmu Jadi saya Tidak asal main tuduh Jadi kalau kamu Menuduh Kamu yang harus Buktikan Kok saya yang harus Klarifikasi Saya kenal aja Orang yang enggak Tapi Yang saya tantang Sebenarnya Tantang Saya tantang Yang menyangkut Nyangkut nama saya Siapapun kalian yang di Youtube Kalian harus Buktikan Kalau kalian kenal Sama saya Kasih rekamannya Di Youtube Kasih ini nama asli Saya Kontakt nomor saya Percakapan saya Dengan Joshua Tewu Atau percakapan saya Dengan HTD Kasih itu Sebarin Saya kasih 1 miliar Heran Yang nuduh kalian Kok saya yang harus Buktikan Saya kenal orangnya Aja enggak Saya punya kontak Nomornya aja enggak Saya subscribe channelnya Sopi Nama anda yang di Jelek-jelekkan Harusnya anda Kalian Kalian Dipikasi Bener Nama saya Itu bukan Nama saya Tolong Memangnya Lu pikir Nama saya Sofi Atul Kalau mereka kenal Sama saya Iyalah Itu bukan Nama saya Goblok Kalau memang Joshua Tewu Kenal sama saya Henry Tan Kenal sama saya Tunjukkan Siapa nama saya Tunjukkan Nomor kontak saya Dan tunjukkan Rekaman Pernah ngomong Dengan saya Mereka mengatakan Pernah zoom Dengan saya Tunjukkan Rekamannya Kenapa takut Kalian yang Menuduh Kalian yang harus Membuktikan Bahwa saya kenal Dengan Joshua Tewu Bahwa saya kenal Dengan Henry Tan Tunjukkan Heran saya Orang saya Gak kenal Kalau saya membuktikan Kamu tuh gila Apa ya Kalian yang Kalian yang Buktikan Gitu loh Gini Sofi Lu maksud Orang buktikan Bula Gimana sih Lu Klarifikasi lah Biar tidak Panjang Ngapain aku Klarifikasi Klarifikasi bagaimana Kau gak sekolah Eh begini loh Madya Ngerti ya Kalau misalnya Gue terlibat Perkosaan Gue seperti yang Diceritakan Nih ya Kalau gue seperti Sisapa yang Pastor Sarah itu Yang ngomong dia Pernah di apartemen Joshua Tewu Segala macem Di jilat-jilat Baru gue Klarifikasi Gue kenal Joshua Tewu Tidak Gue tidak tahu Nomor teleponnya Gue kenal Henry Tanaja Tidak Apa yang mau Gue klarifikasi Hah Lo gila Lo gila apa Hableng lah Yang harus Membawakan itu Kalian Gitu loh Bahwa saya Si Sofi Atul Gini loh Bahwa saya Sofi Atul Ketahu nomornya Joshua Tewu Yang pernah Kontak Gue pernah ke apartemennya Joshua Tewu Gue nama istrinya Gak tahu Gue gak tahu Siapa itu Joshua Tewu Gue bukan orang Wanes Gue itu Tritunggal Murni Ngerti gak lo Jadi kamu tuh Jangan goblok Gue tuh Gak mungkin Bisa klarifikasi Kenapa Gue gak kenal orangnya Gue gak tahu Urusan mereka Kok gue yang klarifikasi Lo Harusnya kalian Tanya sama Joshua Tewu Joshua Tewu Siapa Itu janda simpenan Lo Kalau memang Itu betul Yang kalian tuduhkan Jangan Kalian nyebar fitnah Sama Joshua Tewu juga Gue gak mau Klarifikasi Kenapa Gue gak terlibat Urusan apa Gue Gini Gue Kalau orang mau menuduh Dia harus nunjukin dulu Buktinya Tujukin Tujukin Gue pernah ketemu Sama Sofiato Sofiato pernah main Ke apartemen Gue Tunjukin Ini loh Fotonya Sofiato Nama aslinya Sofiato Loh sableng Gue klarifikasi Gue kenal orangnya Enggak Gue berkali-kali udah ngomong Gue itu Tidak tahu siapa HTD Joshua Tewu Gue tahu Tapi gue tidak subscribe Channelnya Dan gue gak pernah lihat Videonya Kenapa Karena dia Wanes Lo gila apa Goblok Sedangkan gue Bukan orang Jakarta Dia Joshua Tewu Itu gereja dimana sih Teman-teman Gerejanya di Jakarta kan Jakarta Jakarta Gue di Jakarta Lo mikir Mikir Pakai otak Kalian Bu Sofi Itu mereka tuh Gak dapat Bu Sofi Makanya mereka Sebar fitnah Kayak gitu Mereka sebar cerita-cerita Bohong Kayak gitu Tetapi Mulut Sinandar itu Saya bersumpah Demi anjing saya Yang di rumah Kalau saya ketemu Sinandar itu Saya injek moncongnya Itu Sinandar itu Dari Jakarta Sejak kan Minta alamat ya Pak Urusan saya Keluarga saya Semua adalah urusan saya Mereka tidak pernah berapologi Tika Ini aja Nanti saya kirim nomornya Nomor telepon ya Nandar punya baru Kalian ini ya Deteksi ini aja ya Kirim-kirim Pak Hentritan ya Hentritan Kalian tuh sudah dilaporkan Joshua Tewu ya Kalian denger baik-baik Kalian bisa deteksi dia kok Joshua Tewu udah lapor Ke Barreskrim Kalian ke polisi Kalian menyebar fitnah Tentang dia Kalian tuh yang harus buktikan Kalian menuduh Ini orang aneh loh Pak Misalnya begini ya Pak Ada orang kejadian diperkosa Lah saya itu Nggak di kotanya Ngerti orangnya Nggak saya disuruh Klarifikasi Coba Pak Bom Bom yang gila siapa Pak Eh teman-teman Gue kenal si Sarah Si Pastor salah Tidak Gue kenal Joshua Tewu Tidak Gue kenal si Hendritan Tidak Gue ketemu Syaifuddin Ibrahim Kenal Syaifuddin Tidak Tanya Pak Saifuddin Ibrahim Pernah nggak ngobrol Sama Sopiatul Baru kemarin Sekali itu Karena sama-sama Di California Kamu mikir Madya Kalian tuh mikir Pakai otak Saya itu Saya itu tidak di Jakarta Sejak kapan Sejak kapan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton